hai 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 kita lanjutkan sesi selanjutnya Oke nomor satu silakan Pandu Pandu dari tadi kok ini aja disini tulisannya joining sudah masuk belum masuk sudah aturan yang mengatur kehidupan manusia di Indonesia dan bisa menjadi sebuah aturan hukum yang meningkat disebut normal hukum aturan yang mengatur kehidupan manusia di Indonesia dan bisa menjadi sebuah aturan hukum yang meningkat disebut ada yang lain lain normal hukum tidak ada mister oke lanjut nomor dua itu penduduk ini sebesar dari latar belakang suku bangsa yang beragam dan suku bangsa lagi beragam tradisi yang menandakan peragaman adat istiadat ya peragaman adat istiadat penduduk Indonesia berasal dari latar belakang suku bangsa yang beragam setiap suku bangsa memiliki ragam tradisi kalau ini menandakan peragaman adat istiadat nomor tiga silakan Larissa kondisi penduduk Indonesia yang beragam ras suku bangsa agama dan bahasa meskipun beragam kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu lagi seperti makna yang terkandung dalam semuanya negara itu hidup saling menghormati pekerja sama dan rukun akan membentuk kalau kamu diminta untuk hidup saling menghormati kerja sama rukun akan membentuk siapa yang bisa akan membentuk kehar harmonisan apalagi dan kesatuan rukunan rukunan memperkokoh memperkuat persatuan dan kesatuan dilengkapi meskipun single-nya nomor selanjutnya John nomor puncak kebudayaan kebudayaan daerah disabut dengan kebudayaan nasional selanjutnya selanjutnya Virya oke emm tadi yang tadi jujur yang mana aku tuh tidak aku tuh tidak karena lagi itu karena aku berduin terima kasih anggap hijau silpan tidak konsentrasi yang akan konsentrasi adrian keksa gambar yang disusur berurutan sesuai dengan naskah sebagai alat bantu pembuatan iklan di media elektronik adalah Pak, silahkan cari sampai ketemu. Sersing, cari sebuah belajarnya. Lagi apa ini? Nomor 6. Siapa yang bisa nomor 6? Sekecak gambar yang disusun berhutang sesuai dengan naskah. Sekecak gambar disusun berhutang sesuai dengan naskah. Sebagai alat bagi pembuatan iklan di media elektronik adalah Nomor 6. Devon, bantu. Apapun. Storyboard. Ya, storyboard. Nomor 7. Wiria. Sebuah iklan cari membuat pernyataan bahwa cari tersebut dapat awet sehingga 10 tahun. Hal tersebut merupakan untuk iklan berupa kalimat persuasi. Kalimat persuasi. Ada yang lain? Ada, Mr. Garansi. Garansi. Garansi itu termasuk apa? Apa masuk dalam unsur iklan? Garansi itu. Ayo, perhatikan. Unsur iklan itu apa saja? Berarti yang kembali yang disebut oleh si diria tadi. Kalau garansi itu kan sama dengan garansi itu apa sih? Garansi dalam bahasa Inggris warranty. What is warranty? Apa garansi itu? Garansinya 2 tahun. Berarti dalam jangka waktu 2 tahun, ada sebuah tanggung jawab di sini. Ada nilai tanggung jawabnya. Berarti kalau dibungkan dengan barang, berarti apa? Apa? Termasuk apa? Sesuatu jaminan. Jelas ya? Jaminan. Jaminan. Kualitas dari produsen atas produk yang dijual secara umum. Sedangkan melawatin lebih. Nomor 8. Silahkan. Neren. Baliho merupakan jenis ikan, media, ketak. Siapa tahu Baliho? Baliho yang di atas-atas itu. Baliho itu papan beli perempatan yang besar-besar itu luar. Yang di atas itu luar. Itu yang tersebut Baliho. Besar. Ijen minum ya. Oke. Silahkan. Nomor 9. Saya minta Evelyn. 9. Dibatah teknya. Iklan berbentuk selombor petos yang dicetak bolak-balik atau satu muka saja di sebut. Iklan yang berbentuk selombor petos yang dicetak bolak-balik. Tersebut apa? Iklan baris. Iklan baris. Ada yang lain? Selebaran. Celebaran. Ada yang lain? Poster, pam, pamplet. Selebaran. Kalimat yang digunakan pada iklan bersifat persuasif. Artinya apa kalau iklan bersifat persuasif? Memiliki daya tarik atau daya sugesti. Ya kan? Itu. Mas adalah salah satu gangguan pada lambung. Orang yang beritama dilarang makan makanan? Asam pedas. Yang mengandung banyak asam pedas. Terus apa lagi? Asam pedas. Asam. Asam itu kecil. Boleh ya. Asin. Asin. Selanjutnya. Nomor 13. Doshi. Makanan yang mengandung kisi seimbang sebut. Sebut. 5, saya. 5, saya. 5, saya. Nomor 12. Nomor 12. Oh, nomor 12 belum. Baik, nomor 12. Coba, Sutri. Fungsi alat perkenaan pada manusia itu. Adalah apa? Punggilan pencernaan. Tadi sudah disampaikan di pertama tadi. Devon tadi yang menjawab tadi kalau masalah ini. Apa? Memperhalus dan menyerap sari-sari makanan. Oke. Nomor selanjutnya. Alexa. Ayo, Alexa. Tidak konsentrasi. Nah, ini langsung saya kurangi nilainya ya. Semua pokoknya tiga konsentrasi langsung saya kurangi. Olive. Ya, Mister. Kekurangan cairan karena dihari dapat dibulihkan dengan memberi... Memberi... Apa? Memberi... Oralip. Ada yang lain? Selain oralip? Ya. Omor 15. Nedin. Tujuan pencernaan kimiawi adalah... Silahkan dicari sumber belajarnya. Eran, 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 Eran. Dia, Eran. Eran. Kurangi 5. Selama tahan murusnya dikurangi 5. Tunggu aja. Nedin dulu. Nanti ditunjuk misal terkenang aja. Ya. Enedin. Tujuan pencernaan kimiawi. Eran, bantu. Menggunakan molekul-molekul saat makanan yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana sehingga udah dicona. Tunggu. Yang lain? Seria. Pencernaan yang melibatkan zat kimia berubah enzim untuk menghancurkan nutrisi makanan yang besar menjadi ukurannya lebih kecil agar mudah diserap tubuh. Itu terlalu panjang. Simpel aja. Tujuannya apa berarti? Jangan diselaskan. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu apa? Pencernaan kimiawi itu. Desela. Agar mudah diserap tubuh. Nah, itu loh. Luwisen. Nomor 16. Desela. Oke. Pihak yang terlihat dalam kegiatan dipasak adalah. Siapa? Di pasar ada siapa saja? Pembeli dan penjual. Apakah di pasar ini ada pembeli dan penjual? Apakah di sana tidak ada perantara? Orang yang menawarkan barang? Misalnya. Tuh semuanya. Apa-apa? Pembeli, penjual. Jelas. Terus apa lagi? Terus pembeli, penjual. Pembeli, penjual. Pokoknya tadi pasal kamu tulis semua tukang. Pak kiri ada. Pak kiri sepeda. Tapi kalau misalnya lebih spesifikasi dalam hubungannya dengan penjualan, penjualan berarti di sana ya alternatif japan terbenar yang disampaikan jelas tadi. Ada pembeli dan pedagang. Minimal pasti ada itu. Tidak mungkin di pasar memiliki job selain itu ya. Itu dua job penting yang ada di sana. Interaksinya demikian. Nomor selanjutnya. Ayo Adrian. Pak gelaran seni di sekolah yang menyajikan kesenian dari berbagai daerah menjadi bagian dari kesenian. Pak gelaran seni itu berarti apa sih? Pak gelaran itu berarti apa? Perayaan. Perayaan apa? Semacam festival. Ya, kegiatan. Kegiatan seni di sekolah menyajikan kesenian dari berbagai daerah menjadi bagian dari apa? Pelestarian warisan Udaya. Nomor 19. Telefon. Merpon. Kegiatan ekonomi membahkan usaha manusia untuk memenuhi kegunaan. Kebutuhan. Lengkap kebutuhan hidupnya. Nomor 20. Model sosial untuk melakukan pembangunan adalah sumber daya manusia. Modal sosial untuk melaksanakan pembangunan adalah manusia. Karena manusia sebagai makhluk sosial. Ada yang lain? Jelas ya. Oke, Selin. Ada Selin? Tidak ada, maafinas. Ayo. Gak usah pakai chat. Ayo, langsung. Cepat. Ayo, dibaca. Kita kurangi Kamu tak suruh baca Kamulah merupakan alat musik yang berasal Dari Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Barat Sekarang kamu cari alat musik gamelan Bali disebut apa Alat musik tradisional kas Madura disebut apa Tulis Kalau dari Bali Nanti cari informasinya Tanyakan bisa Tengah nada menor diakili Dan diakili oleh nada Dulu minor kok Salah Dulu minor kok Dulu minor Dulu dipakai satu satu setengah untuk mayor satu setengah untuk minor ya lanjut tusunan berjenjang kainada-kainada pokok suatu sistem nada dimulai dari salah satu nada dasar sampai ke nada oktahnya disebut apa penggunaan propertikari pada dasarnya ditujukan memberikan kesan menedukan bagus memanjakan mata penonton membuat lebih indah yang lain meningkatkan sebuah tarian untuk memperdalam makna yang terkandung di dalam sebuah tarian batik yang bisa buat dengan menggunakan cantik merupakan bagian dari teknik kata teknik lukis atau teknik etat batik tulis batik tulis ya betul bener nomor satu sebutkan bentuk-bentuk keragaman di Indonesia jelas bisa ya apa aja keragaman-keragaman di Indonesia ayo oh budaya bahasa agama ras makanan daerah senjata daerah apa yang dimaksud dengan budaya daerah edin tadi belum edin ayo okodin budaya daerah yang lain silahkan akses informasi apa itu budaya daerah dan apa yang dimaksud dengan budaya daerah tanah budaya daerah ini adalah sumber dan tunjanya adalah budaya nasional pertanyaannya mister apa itu budaya daerah berarti dari sahabat sampai merauhi jelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam kembali peragaman di Indonesia apa yuk sikap kita itu harus seperti apa untuk mengembangkan peragaman di Indonesia sikap menghargai dan menghormati menghormati opo jelas menghargai dan menghormati perbedaan menerima setiap perbedaan kenapa menjunjung tinggi hak asasi manusia melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang sikap yang perlu dikembangkan itu ya turut apa turut serta dalam apa pelestarikan usaha pelestarian budaya daerah terima kasih Oke lanjut, nomor berapa sekarang? Empat ya. Apa yang kami ketahui tentang hadap istiadat, anak-anak? Contohnya seperti apapun, hadap istiadat itu apa? Apakah hadap istiadat itu sebagai warisan suatu budaya? Merupakan aturan atau tata kelakuan yang dihormati dan dibenuhi oleh masyarakat secara turun-menuri. Turun-temurun, tadi Mr. sudah sampaikan, diwariskan, ada namanya warisan budaya. John, contohnya apa John? Adap istiadat itu John. Contoh, ayo John, upacara adat. Dari dulu sampai sekarang ada upacara adat itu. Pasti ada. Orang meninggal, ada doa, satu sampai tujuh hari, itu juga perubahan dari bagian budaya. Ya, bagian dari budaya. Apakah orang mati tidak diamkan, diamkan saja. Dan peringatan sampai tujuh hari itu ada mulai dari kakek nenek moyang kita. Jadi, sudah kamu tanyakan, apakah guru peringatan untuk tujuh hari tidak ada, terus hanya ada zaman sekarang saja. Tidak. Itu berlangsung turun ke murung. Lanjut. Bagaimana fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan yang beragam di Indonesia? Fungsi Bandar Indonesia. Sebagai bahasa pemer satu atas keragaman. Seperti bahasa pemer satu atas keragaman. Selanjutnya. Mengapa iklan harus menggunakan bahasa yang tersemasi? Habisnya bagi mereka. Apa saja alasannya? Ya. Karena tujuan iklan itu mengajak, membujuk, melayu, memprofikasi pendengar atau pembaca untuk melakukan sesuatu yang diminta di iklan. Ya, Riko. Ya, Riko. Tadi tidak ada, tadi sempat masuk. Hilang. Sekarang. Ada, enggak? Riko. Ya, Riko. Tidak masuk, ya? Tolong yang punya nomornya Riko, Dik. DBI. Tidak pernah ada. Lanjut. Apa saja unsur-unsur iklan yang efektif? Nomor tujuh, ya? Apa yang dimaksud dengan iklan mainan masyarakat? Itu sudah kalian lakukan. Kalian sudah ngerjakan, sudah buat. Apa iklan? Iklan mainan masyarakat merupakan kampanye sosial yang bertujuan untuk memberi ide atau gagasan untuk kepentingan kaya kalayak atau masyarakat? Dua. Itu satu. Yang kedua apa? Ya, iklan, layanan masyarakatnya apa? Iklan. Layanan masyarakatnya mudah. Melayani atau disitu ada kata layanan, kata dasar layanan masyarakat. Melayani masyarakat itu berupa apa? Berupa ajakan. Ya kan? Selain berupa ajakan, berupa bimbau, bimbauan. Berupa larangan. Itu. Apa saja unsur-unsur iklan yang efektif? Ya, unsur-unsur iklan yang efektif. Herren. Herren, apa saja unsur-unsur iklan yang efektif? unsur-unsur iklan yang efektif namanya efektif tidak bulat tidak jelimet ya langsung pada pokok permasalahan langsung pada pokok yang mau disampaikan ke pokok berbicaraan isinya disiplin karena pas masih keinginan rasa percaya tindakan unsur-unsur iklan tadi disebutkan salah satunya adalah lampu memengaruhi orang lain memiliki daya ikat bahasanya mudah di sana ya kan mudah dipahami ya bisa ditambahkan gambar enggak di sana satu atensi yang perhatian yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat iya menarik perhatian apa menarik intres ya intres intres sama dengan setelah mendapat perhatian maka harus ditingkatkan menjadi minat sehingga tim mudah saya ingin tahu secara di dalam di konsumen tiga keinginan iklan tidaknya mencakup cara untuk menggelakan keinginan konsumen ya itu nanti tolong di-share di di buku itu ada itu unsur-unsur iklan ya untuk dalam kalau untuk kalimatnya jelas untuk kalimatnya ada dua kalimat iklan itu deskriptif tadi yang disampaikan Aaron sudah benar dan kalimatnya persuasif sudah benar ya yang disampaikan si Aaron tadi sudah dilengkapi oleh si itu selanjutnya apa fungsi kepala pesan iklan atau headline apa fungsi headline yang menarik dapat menahan matang untuk berhenti sejenak melihat dan melakukan penggunaan dan membeli pesan yang lain yuk selanjutnya nomor berapa sekarang 10 mengapa bahasa iklan harus mudah dibahami dan menarik mengapa karena apa karena yuk supaya pembaca tidak bingung dan tertawi yuk jelas karena alasannya yang pertama adalah ya gimana caranya iklan ini bisa diterima dan barang yang diiklankan itu laku ya berarti kalau mau laku bagaimana ya harus bisa diterima oleh kalayak kalayak itu apa sih masyarakat umum tulis padu apa yang dimaksud gerak teri tari 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 Hai gerak-gerak ini lho gerak-gerak punya berakunya apa gerak beristaurit itu silahkan akses silahkan dicari apa itu gerak beristaurit berinformasinya remas-mas nah apa berat-berat lengkapnya apa silahkan menelan makanan yang biasa terjadi karena adanya font ya sih dari esophagus atau kongkongan yang mengembangkan menyempit meremas dan mendorong makanan yang sederhana proses apa saja yang berlangsung dalam pencernaan manusia jelasnya proses apa saja yang berlangsung pergantungan manusia terdiri dari mulut perongkongan lambung usus halus usus besar itu kamu lihat di buku itu sudah ada sebenarnya ya ada halaman berapa itu halaman 33 katanya di dosis coba oke lanjut nomor mengapa sapi digolongkan pada hewan dominansia itu apa itu adalah hewan mamalia pertanyaan saya mengapa kok mengapa kok sapi digolongkan dengan penansi aja mengapa itu karena karena makannya dua kali selain itu karena sapi mencerna makanannya dua kali sebelum masuk ke lambung dan mempunyai empat lambung intinya pencernaan lebih dari satu kali ya kemudian selain itu selanjutnya apa menurutku bagaimana penyakit bondong dapat terjadi bondong kekurangan ya disebabkan karena kekurangan apa bondongnya apa penyakit bondong itu kurang yodium garam mineral yodium kekurangan itu kalau kamu makan kamu buat yodium garam itu garam beryodium bukan makainlah garam yang beryodium nomor selanjutnya apa yang dimaksud dengan interaksi sosial apa interaksi sosial apa interaksi sosial interaksi kemarin masih udah nih diskusikan bolak-bolik mesi apa mes interaksi berarti disana ada komunikasi ada hubungan ada hubungan timbal balik kan hubungan timbal balik hubungan timbal balik antar individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok atau kelompok dengan individu itu jenisnya contohnya ya ini kamu sudah nah sedangkan sekarang sebutkan contoh interaksi manusia dengan alam Alexa gimana contohnya interaksi manusia dengan alam gak membuang sampah sembaranya kamu bermain dengan binatang menyedam tumbuhan kamu merawat tanaman kamu merawat tanaman kamu merawat kotor sampai kemana-mana berserakan hendak-hendak lagi tamanmu ya kan hendak berseri ya hendak segar lagi dilahkan tentang faktor dalam pembangunan pembangunan nasional itu faktor-faktornya apa ya faktornya pasti ada sosial ada faktor agama faktor ekonomi faktor sosial faktor budaya kamu jelaskan berikan contohnya dari sisi ekonomi yang dibangun apa pengadaan proyek industri contohnya dari si agama yang menerapkan tri kerukunan hidup antarumat beragama tri kerukunan hidup beragama itu apa aja internalisasi antaragama satu agama terhubung ya kan kemudian kerjasama dengan satu agama dengan agama lain ya kan atau yang ketiga agama dengan pemerintah dalam sektor budaya bagaimana sosial budaya pendidikan SDM manusia dibangun kamu menjadi pintar karena sekolah sekolah kata-kata pinter berarti ya dipertanyakan ya oke lanjut jelaskan yang dimaksud dengan kebudayaan nasional apa kebudayaan nasional arti itu kebudayaan nasional adalah merupakan kebudayaan nasional adalah budaya yang dihasilkan sejak zaman dulu hingga ini sebagai suatu karya yang khas dan dibagi dan dibanggakan terlalu ruwet bahasanya karya yang sederhana ya besi apa besi lain-lain Larissa apa 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 kebudayaan nasional kita bahas bersama terus berikan contohnya bahwa yang jelas kebudayaan nasional itu ada hubungannya ada interaksi dengan budayaan daerah saja nah kemudian apa interaksinya seperti apa dan kenapa harus disebut sebagai budaya nasional apakah sebagai puncak dari budayaan daerah itu bagaimana silahkan dicari satu menit ya sudah nemu jawabannya katakan pokoknya harus aktif ya si sempat gak aktif Riko ayo Riko sudah masuk Riko kenapa aku ayo Riko 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 siapa yang sudah menemukan tak kelas tidak ada berarti nanti siap dikasih BF gak bisa tak kasih BF sebanyak berpanyakan sederhana saja apa yang masih dengan kebudayaan nasional silahkan kebudayaan yang dihasilkan sejak dulu yang khas dan dibanggakan silahkan berarti ada warisan ya kalau tadi dulu ya Aaron silahkan bagaimana ayo Aaron itu saya gak tahu ketengaran karena soalnya di sini itu kayak ada banyak sepeda motor banyak sepeda motor untung aja gak pesawat ayo coba sekarang menurut Aaron gimana apa itu budaya nasional menurut Aaron nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh Indonesia oh waktunya sudah cukup oke ya dengarkan baik-baik setelah ini kita langsung di kompetensi kita akan link mister akan masukkan dan akan begin kalian caranya masuk seperti apa dan bagaimana ya langsung aja jam berapa jam 10 ya jam 10 langsung kita di kompetensi join zoom dulu jam 10 siapkan baik-baik terima kasih ada ditanyakan tidak ada mister jadi masuk kan jam 10 kan kecil kompetensi dapat dulu ya masuk dulu